oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat senang berbagi kita berjumpa lagi kali ini mimin akan membagikan cara menarik saldo alobank lewat dana jadi buat teman-teman yang sudah upgrade akun alobank ke aloframe teman-teman nanti tinggal tunggu dan dapat saldo alobank sebesar 100 ribu rupiah kemudian bagaimana cara menarik saldo alobank lewat dana jadi caranya teman-teman karena disini selalu dihalangi warna hitam teman-teman tinggal buka aplikasi alobank klik di bagian transfer nanti klik di bagian transfer di halaman utamanya klik bagian transfer klik to bank account nanti tinggal di klik saja kemudian ada disana namanya tinggal select bank namenya teman-teman pilih bank permata nanti bisa diketikan permata bank atau bank permata jadi pilihnya bank permata untuk akun numbernya teman-teman silahkan masuk di aplikasi dana klik di bagian isi saldo kemudian nanti teman-teman tampilkan semua bank dan pilih bank permata nah kita pilih permata bank kemudian nomor rekening permatanya kita salin nah kemudian masuk lagi di aplikasi alobank di bagian akun numbernya tempel lalu untuk jumlahnya kita tarik 93.500 karena ada biaya admin 6.500 nah kita pilih yang real time online jadi nanti akan ada biaya admin 6.500 yang dipotong di total saldo kita tadi saldo bonus setelah upgrade ke aloframe teman-teman dapat 100.000 kemudian tinggal klik continue nah disini akan ada real time online dana top up atas nama mimin disini teman-teman jadi jika teman-teman disini layarnya hitam blank teman-teman tinggal pilih saja nanti transfer kemudian pilih nanti transfer ke bank selanjutnya isi pas nama banknya pilihnya bank permata kemudian akun numbernya teman-teman buka di aplikasi dana kemudian pilih bank permata atau klik tampilkan semua bank kemudian klik permata bank nanti tempel nomor rekening permatanya kemudian masukkan di nomor atau akun number tadi dari bank permatanya kemudian tinggal masukkan jumlahnya 93.500 kemudian tinggal klik continue setelah itu disini sudah dilihat namun biasanya disini ngeblank warna hitam dan teman-teman tinggal klik transfer now oke lalu masukkan pin transaksinya atau buat dulu pin transaksi teman-teman di aplikasi alobank oke dan disini sedang diproses nah ini dia sudah masuk 93.500 dan ini mimin tadi mengisi atau top up dari alobank jadi buat teman-teman yang ingin menarik saldo alobank lewat dana bisa dicoba secara ini oke jadi silakan bisa dicoba yang pertama teman-teman pastikan sudah memiliki akun alobank kemudian sudah upgrade ke aloframe menggunakan foto ktp dan juga foto selfie sambil memegang ktp nanti teman-teman tinggal tunggu dan teman-teman bisa dapat saldo alobank sebesar 100.000 rupiah kemudian silakan bisa transfer atau tarik ke bank permata yang ada di aplikasi dananya dan disini tadi mimin sudah praktekan dan sudah berhasil masuk sebesar 93.500 kita buka dulu aplikasi dana dan disini sudah masuk oke sudah masuk klik di bagian riwayat dan teman-teman klik di bagian oke ini dia sudah masuk 93.500 jadi buat teman-teman silakan bisa dicoba caranya sangat mudah dan teman-teman bisa mendapatkan saldo alobank secara gratis dengan daftar untuk link daftarnya mimin sudah lampirkan pada deskripsi video ini kemudian nanti teman-teman akan dapat whatsapp dari alobank tinggal download aplikasinya jika support teman-teman silakan daftar menggunakan identitas asli KTP teman-teman dan pastikan sudah memiliki KTP kemudian silakan upgrade akun dan nanti dapat saldo alobank setelah itu nanti teman-teman bisa ditarik lewat dana oke mungkin itu dulu yang dapat mimin sampaikan semoga tutorial ini dapat mempermudah teman-teman untuk mendapatkan saldo alobank dan juga menarik saldonya ke dana mungkin itu dulu yang dapat mimin sampaikan mohon maaf jika ada salah-salah kata saya tutupi lagi topikal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati